Pemisah bicara soal kuliner, Kota Bandung adalah gudangnya. Tidak hanya kuliner lokal, kuliner dari macanegara pun bisa dicari di Kota Kembang. Untuk memudahkan para pemburu kuliner, salah satu mall di Kota Bandung menghadirkan festival kuliner dengan 400 menu dari 5 negara Asia. Anda penasaran? Berikut informasinya. Inilah suasana festival kuliner Bandung di kawasan Sumarekon, Bandung Mall, Kota Bandung. Di sini, para pemburu kuliner bisa menikmati berbagai macam menu yang berasal dari 5 negara di Asia, yakni Indonesia, Jepang, Korea, Cina, dan Thailand. Jika pengunjung ingin menikmati kuliner khas Asia ini dengan nuansa khas negeri tetangga, pengunjung bisa datang ke festival kuliner Bandung ini di sore hari atau menjelang malam. Dengan ornamen dan nuansa yang ditampilkan, pengunjung bisa bersantai sambil menikmati dari 400 menu khas Asia yang disajikan layaknya di negeri Sakura, Korea, Cina, dan Thailand. Festival kuliner Bandung ini pertama di Kota Bandung. Menjadikan Semarekon Mall Bandung ini, khususnya Semarekon, ya karena memang Semarekon itu sebenarnya melanjutkan. Kalau di sini melanjutkan indikasi Semarekon untuk pegiat UMKM kuliner. Dari waktu di Jakarta, Kelapa Gading itu banyak sekali kita ke dalam kuliner untuk menjadi satu kontak wisata makanan gitu kan. Dan itu kita bawa juga ke Serpong, kemudian ke Lukasi. Dan juga hari ini, kemarin kita mulai di Bandung, festival kuliner Bandung. Jadi, kenapa ya memang Bandung itu kan juga bukan sebagai wisata alam saja, tapi wisata kuliner. Nah, kita ingin menghadirkan wisata kulinernya di satu tempat, yaitu di Sumarekon Mall Bandung. Festival kuliner Bandung ini akan berlangsung selama 26 hari, mulai dari tanggal 22 Agustus hingga 16 September 2024 dengan mengangkat tema jelajah kuliner Asia. Selain menyajikan 400 menu khas Asia, di festival kuliner Bandung ini juga terdapat sejumlah wahana mainan anak-anak maupun dewasa. Jadi, bagi pengunjung yang datang bersama keluarga, bisa sekaligus memanjakan anak-anaknya dengan berbagai macam wahana yang ada. Yuwana Kurniawan, Bandung TV dan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.